Sekjen PDI Perjuangan Hasto Cristianto mengatakan pihak yang menunggu hasil rekapitulasi yang bakal diumumkan Komisi Pemilihan Umum meski ada desain untuk memenangkan calon tertentu. Keyakinan ini diperkuat dengan adanya pernyataan sejumlah pakar IT. Hasto menegaskan jika PDI Perjuangan tidak akan berhenti bersuara soal kecurangan sebelum dugaan kecurangan pemilu diselesaikan. Kita tunggu tapi dari tadi yang diungkapkan oleh para pakar IT itu kan begitu banyak hal-hal yang secara sistematik didesain bagi kepentingan calon tertentu. Dan kemudian betapa suara rakyat menjadi mudah dimanipulasi, begitu banyak kejanggalan yang bisa dibentikan secara ilmiah. Sementara Wakil Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa Saiful Huda mengaku tidak menolak hasil rekapitulasi suara yang akan disampaikan Komisi Pemilihan Umum. Kini partai dan tim pemenangan nasional Anies Baswedan Muhammad Iskandar akan fokus pada sengketah hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Selain proses hukum, Huda mengaku PKB juga tetap berjuang mengajukan hak angkat di DPR. 95, calon 6, 4, 6, calon 7, 6. Jumlah suara sahabat kepemilihan calon. Dan ini kan hampir sama. Nah yang sedang dikeluhkan dan yang sedang menjadi perbincangan publik itu kan pra TPS. Nah itulah kenapa relevan bergulirnya hak angkat itu itu. Pas ke TPS kita ngomongin soal kewenangan di MK. Jadi dua-duanya satu ranah hukum yang disediakan oleh regulasi, yang kedua ranah politik yang disediakan melalui hak angkat. KPU telah mengesahkan hasil rekapitulasi suara Nasional Pilpres sebanyak 36 provinsi dari total 38 provinsi. Dari keseluruhan provinsi yang melakukan rekapitulasi, pasangan Capres Prabowo Gibran unggul di 34 provinsi. Sedangkan dua provinsi lain unggul pasangan Anies Muhaymin.